Meskipun pengadilan abadi telah menderita karena banyak serangan, prestise mereka di dunia abadi telah anjok, dan kekuatan mereka menurun banyak, tetapi dalam hal kekuatan keseluruhan, mereka masih merupakan kekuatan super. Entah itu ras elang ilahi atau seribu melampaui surga, mereka tidak bisa melawan mereka. Pengadilan abadi masih merupakan raksasa dunia abadi, dan ini tidak akan berubah hanya karena pelecehan suyun. Di kuil tertinggi pengadilan abadi, tubuh presiden pengadilan abadi melayang di dalam kuil, seolah-olah dia sedang berkultivasi. Namun, saat ini, suara langkah kaki terdengar dari luar kuil. Suaranya tidak cepat atau lambat, dan suaranya sangat keras. Sesaat kemudian, sesosok tubuh muncul di pintu masuk kuil, dan berseru, salam presiden. Masuk dan bicara. Sebuah suara yang tidak dingin atau panas, tidak ringan atau berat, terdengar dari dalam. Terima kasih, Presiden. Dewa Pedang Yi Xiao turun tangan. Bagaimana hasilnya? Seribu melampaui surga telah dihancurkan, namun ada kekuatan yang lebih kuat lagi dibalik seribu melampaui surga. Seribu melampaui surga telah secara terbuka memutuskan untuk memberontak melawan pengadilan abadi dan menjadi musuh kita. Selain itu, ras elang ilahi telah mengambil sembilan manik surgawi angin ilahi dan juga ingin menjadi musuh bersama kami. Kedua kekuatan ini telah mengabaikan aturan dunia abadi. Saya berharap pengadilan abadi dapat memutuskan bagaimana menangani kedua sekte ini. Dewa Pedang Yi Xiao berlutut dengan satu kaki dan menangkupkan tinjunya ke arah pria itu. Sosok ilusi Presiden pengadilan abadi bergoyang sejenak, dan kemudian sebuah cetakan teratai muncul di depannya. Di tengah cetakan, sebuah piring berwarna hijau tua terjatuh, dan dengan ledakan piring tersebut jatuh ke tanah. Ambil piring ini dan pergilah ke alam iblis sejati. Biarkan Raja Iblis Sejati segera mengatur pasukannya dan memasuki dunia abadi. Selain itu, kumpulkan semua tim yang mencari penggarap iblis dan kumpulkan pasukan untuk menyerang elang ilahi gunung dulu, lalu hancurkan seribu melampaui surga. Suaranya ringan, tapi dipenuhi dengan niat membunuh. Mendengar itu, ekspresi Dewa Pedang menjadi kaku, Tuan, apakah Anda sudah menaklukkan alam iblis sejati? Namun meski begitu, kita tidak boleh langsung bertindak. Kedua kekuatan ini tidaklah sederhana. Selanjutnya, bagaimana jika orang-orang dari alam iblis sejati menyerang kita saat kita menyerang mereka? Sekarang bukan waktunya untuk berpikir terlalu banyak. Situasi pengadilan abadi saat ini tidak optimis, karena ras elang ilahi dan seribu melampaui surga telah secara terbuka berperang melawan pengadilan abadi. Kita hanya dapat menghancurkan mereka pada kesempatan pertama. Jika mereka membentuk aliansi dengan alam iblis sejati, ancaman terhadap kita akan semakin besar. Oleh karena itu, kita harus mengakhiri ini secepatnya. Hentikan potensi ancaman ini sejak awal. Sosok buram itu bergerak. Namun, klan elang ilahi tidak mudah untuk dihadapi. Jika pertempuran menemui jalan buntu, itu akan sangat merugikan kita. Untuk perjalanan ke gunung elang ilahi ini, aku pribadi yang akan pergi. Pada saat ini, sosok buram itu berkata. Ketika Dewa Pedang mendengar ini, matanya berbinar dan dia menunjukkan ekspresi bahagia. Dia tersenyum dan berkata, jika kamu melakukannya sendiri, itu akan mudah. Dengan itu, dia mengepalkan tangannya dan pergi. Meskipun sebagian besar benda di seribu melampaui surga berserakan oleh angin kencang pemimpin suku elang mistik, dan banyak di antaranya hancur, Su Yun membawa mentalitas memumut harta untuk membersihkan medan perang, dengan paksa mengizinkannya mengambil harta karun. Bernilai miliaran koin abadi. Kemudian, orang-orang dari Tausan Beyond Heaven juga datang untuk membersihkan medan perang, tapi Su Yun mengalahkan mereka dan mengirim mereka kembali. Setelah kembali dengan muatan penuh, Su Yun segera memerintahkan orang untuk mengangkut barang keperkemahan rahasia, sementara dia sendiri bermeditasi di sekte pencarian abadi, menunggu kabar. Dunia abadi berada dalam kekacauan karena pengadilan abadi. Untuk mendapatkan sumber daya dan mendukung berbagai operasi pengadilan abadi, pengadilan abadi mulai menjarah secara sembarangan. Jika dikatakan bahwa di masa lalu, mereka hanya bisa mengandalkan tentara untuk bertindak secara diam-diam, dan tidak berani terlalu sombong, tetapi sekarang, pengadilan abadi kurang ajar, langsung menyematkan kejahatan yang tidak berdasar, dan mulai menjarah dengan paksa. Dalam sekejap, dunia abadi dipenuhi dengan keluhan, dan semakin banyak makhluk abadi mulai membenci pengadilan abadi. Bagaimana Su Yun bisa melepaskan kesempatan bagus seperti itu? Dia segera memerintahkan Wei Ming untuk mengambil kesempatan merekrut makhluk abadi yang berselisih dengan pengadilan abadi untuk memperluas kekuatannya. Ada terlalu banyak penggarap iblis di sekte pencarian abadi, dan itu merepotkan, tetapi Istana Besar Linglong benar-benar cocok. Dalam kurun waktu 10 hari, kekuatan Istana Linglong yang agung telah meningkat beberapa kali lipat. Meskipun perekrutan begitu banyak murid secara tiba-tiba telah menyebabkan Wei Ming menjadi sangat sibuk, Su Yun percaya bahwa di masa depan, orang-orang ini pasti akan sangat berguna. Su Yun awalnya berpikir bahwa periode waktu ini akan menjadi waktu emas baginya untuk mengembangkan kekuatannya, namun, situasi yang tidak dapat diprediksi selalu tidak terduga. Setengah bulan kemudian, pengadilan abadi mengeluarkan perintah untuk memusnahkan mereka. Namun, kali ini, perintah itu tidak ditujukan pada Su Yun, melainkan pada Gunung Elang Ilahi. Pengadilan abadi secara langsung mengumumkan kolusi antara Gunung Elang Ilahi dan penggarap iblis dalam dekrit tersebut, dan bahkan memberontak melawan dunia abadi, menjadi musuh pengadilan abadi, menyerukan semua sekte abadi di dunia abadi untuk mengepung dan menyerang. Gunung Elang Ilahi Meskipun keputusan pengadilan abadi sebelumnya tidak memungkinkan sekte abadi memperoleh manfaat apapun, prestise pengadilan abadi belum sepenuhnya hancur, dan masih banyak sekte abadi yang memilih untuk memimpin murid-murid mereka ke Gunung Elang Ilahi untuk mengjilat. Dengan pengadilan abadi, pengadilan abadi juga mengirimkan pasukan mereka. Su Yun awalnya berpikir bahwa itu tidak ada bedanya dengan menyerang seribu langit luar, dan pasti akan mengirimkan sekitar 200 ribu pasukan. Namun, ketika dia mendengar berita dari mata-mata itu, dia sangat terkejut. 800 ribu. Pengadilan abadi telah mengirimkan total 800 ribu. Dengan kata lain, setidaknya ada satu juta makhluk abadi yang menyerang Gunung Elang. Meskipun satu juta orang tidaklah banyak dibandingkan dengan banyak perang yang pernah dialami Su Yun di masa lalu, namun di Gunung Elang yang tampak besar, semua orang klan Elang yang ditambahkan bahkan tidak berjumlah 30 ribu orang. Satu juta makhluk abadi melawan 30 ribu iglemen. Meski kekuatan individu ras elang ilahi memang sangat kuat, namun dari segi jumlah, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Su Yun mengerutkan kening, hatinya tenggelam. Jelas sekali bahwa pengadilan abadi telah mencapai titik putus asa. Mereka khawatir ras elang ilahi akan membentuk aliansi dengan kekuatan lain yang menentang pengadilan abadi, jadi mereka terburu-buru untuk melenyapkan mereka. Pertama, untuk menghilangkan masalah di masa depan, dan kedua, untuk memamerkan kekuatan mereka ke dunia abadi. Sebenarnya, jika itu dia, dia akan memilih untuk melakukan hal yang sama, tapi Su Yun tidak pernah menyangka pengadilan abadi akan mengambil tindakan secepat itu. Setelah begitu banyak pertempuran, bisakah orang-orang di pengadilan abadi benar-benar bertahan dalam pertempuran bertekanan tinggi? Perlombaan elang ilahi harus dilindungi. Jika dia bisa membentuk aliansi dengan ras elang ilahi, Su Yun pasti memiliki kemampuan untuk melawan pengadilan abadi secara langsung. Memikirkan hal itu, hati Su Yun terbakar oleh kecemasan, dia segera memanggil Siang Yang dan berteriak, segera beritahu Kaitian, Xing Bai, Baci, Qin Qianlon, Wei Ming. Suruh mereka segera mengumpulkan pasukannya. Cepat! Siang Yang juga tahu bahwa pengadilan abadi sedang bersiap untuk mengambil tindakan melawan ras elang ilahi, tapi dia tidak tahu mengapa Su Yun begitu terburu-buru mengumpulkan pasukannya. Su Li Uluo datang setelah mendengar berita itu, dan setelah mengetahui perintah Su Yun, dia segera memahami niatnya. Saudaraku, apakah kita akan bertarung melawan pengadilan abadi secara langsung? Su Li Uluo bertanya. Sekarang bukan waktunya. Su Yun berkata, jika kita melawan pengadilan abadi secara langsung, hasil terbaiknya adalah kedua belah pihak menderita. Pada saat itu, kekuatan apapun dapat menelan kita. Lalu apa yang kakak ingin lakukan? Tekanan! Su Yun berkata, Li Uluo, aku harus merepotkanmu untuk melakukan perjalanan kali ini. Segera pergi ke Gunung Elang Ilahi dan membuju orang-orang dari Ras Elang Ilahi untuk menyerah di Gunung Elang dan mundur sementara. Aku akan membiarkan tak berwajah melindungimu. Saya yakin dengan kemampuan Anda, Anda pasti berhasil membuju orang-orang klan Elang yang keras kepala itu untuk meninggalkan Gunung Elang. Akankah orang-orang dari Ras Elang Ilahi melihatku? Su Li Uluo menggelengkan kepalanya. Dia juga memahami Ras Elang Ilahi dan mengetahui bahwa keluarga kuat ini tidak pernah tertarik pada orang luar. Saya akan menemuimu. Su Yun memberikan lencana perintah pemimpin sekte kepadanya, dan berkata dengan serius, katakan saja bahwa kamu adalah saudara perempuan dari pemimpin sekte Su Yun, dan patriark dari Ras Elang Ilahi pasti akan menemuimu. Mendengar itu, mata Su Li Uluo menjadi linglung, ekspresi kegembiraan melintas di wajahnya yang awalnya acuh tak acuh, dia dengan lembut menerima lencana pesanan, dan kemudian memegangnya erat-erat di tangannya, melihat lencana pesanan untuk sementara waktu, dia menganggup dengan serius. Lalu berbalik untuk pergi. Tindakan cepat dan sengit dari pengadilan abadi benar-benar tidak terduga bagi Su Yun. Dalam pertempuran dengan Tausan Beyond Heaven, pengadilan abadi telah kehilangan hampir 300 ribu kekuatan bertarung, bagaimana mungkin mereka bisa mengumpulkan 800 ribu orang lagi? Di mana pengadilan abadi? Jika pengadilan abadi berusaha sekuat tenaga, mereka pasti bisa mengumpulkan 800 ribu orang. Namun, jika mereka berusaha sekuat tenaga, apa yang akan terjadi pada markas besar pengadilan abadi? Jika Su Yun memilih untuk melancarkan serangan diam-diam saat ini, apa yang bisa mereka gunakan untuk bertahan melawannya? Su Yun tidak mengerti sama sekali. Dalam dua hari terakhir, dia merasa sangat cemas di sekte pencarian abadi. Setelah berpikir lama, dia masih tidak mengerti apa yang coba dilakukan pengadilan abadi. Namun, dia juga menunggu. Dia sedang menunggu kabar dari seseorang. Pada hari keempat, berita dari Xiao Chuo dari pengadilan abadi akhirnya sampai di sekte pencarian abadi. Utusan itu mengatakan banyak hal, tapi dari awal sampai akhir, Su Yun hanya mendengar satu kalimat. Gerbang abadi dunia abadi terbuka lebar, dan banyak orang dari alam iblis sejati berdatangan. Mereka tampaknya telah mencapai kesepakatan dengan orang-orang di pengadilan abadi. Di bawah kepemimpinan Dewa Pedang, mereka langsung menuju Gunung Elang Ilahi. Semua makhluk abadi yang mereka temui di sepanjang jalan dibunuh oleh mereka. Alam iblis sejati telah melakukan intervensi. Selain itu, mereka sepenuhnya berada di pihak pengadilan abadi. Su Yun tidak pernah membayangkan bahwa pengadilan abadi benar-benar akan memiliki bantuan eksternal yang sederhana dan kuat seperti alam iblis sejati. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Su Yun belum pernah mendengar berita apapun tentang alam iblis sejati. Pengadilan abadi benar-benar menyembunyikan kekuatan ini sangat dalam. Tunggu! Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi jelek. Jika Dewa Pedang memimpin pasukan alam iblis sejati, lalu siapa yang memimpin pasukan istana abadi yang menyerang Gunung Elang? Pemimpin tentara. Mustahil, tidak ada berita tentang intervensi tentara. Terlebih lagi, pemimpin pasukan tidak dapat melawan pemimpin ras elang ilahi. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk menunda sampai kedatangan Dewa Pedang, dia takut hanya dengan Dewa Pedang saja. Dia tidak bisa melakukan apapun terhadap pemimpin ras elang ilahi. Lalu siapa itu? Pupil mata Su Yun membesar, dan jantungnya berdetak kencang beberapa kali. Sebuah pemikiran yang luar biasa terlintas di benaknya. Memang ada banyak ahli di pengadilan abadi, tetapi hanya ada sedikit orang yang bisa melawan pemimpin ras elang ilahi. Jika pengadilan abadi berencana mempertaruhkan segalanya dalam satu lemparan dan menghancurkan ras elang ilahi, maka mereka harus sepenuhnya siap dan memiliki keyakinan penuh. Kalau begitu, pemimpin pasukan pengadilan abadi kali ini kemungkinan besar adalah Ketua Hakim Pengadilan Abadi, 1352. Alam iblis sejati sama dengan alam iblis sejati, keduanya merupakan kekuatan tertinggi dari alam iblis, tempat kelahiran 10.000 iblis. Meskipun alam iblis yang Su Yun lawan di benua langit bela diri sangat kuat di sana, dibandingkan dengan alam iblis sejati, itu bukanlah apa-apa. Dikatakan bahwa sejarah perkembangan alam iblis sejati bahkan lebih panjang dibandingkan dengan alam iblis sejati. Setan selalu berubah, tidak berbentuk, dan tidak berbentuk. Beberapa orang pernah berkata bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak diciptakan oleh dewa pencipta, melainkan oleh yang disebut setan. Manusia bisa jadi setan, dan setan bisa jadi semua makhluk hidup. Namun, ada ribuan kata di dunia, dan itu bisa dipercaya atau tidak. Alam iblis sejati selalu dikenal tidak menonjolkan diri, dan tidak pernah berpartisipasi dalam perselisihan apapun. Dibandingkan dengan musuh bebuyutan dunia abadi, alam iblis sejati, alam iblis sejati belum pernah difitnah akhir-akhir ini, jadi reputasinya tidak buruk. Yang abadi tidak terlalu membenci iblis, tetapi masih ada konflik. Bagaimanapun, iblis dan iblis adalah keberadaan yang jahat dan kotor di alam bawah sadar mereka. Tapi tidak peduli seperti apa alam iblis sejati di mata para abadi, setidaknya pengadilan abadi tidak boleh dengan berani bergaul dengan mereka. Jika tidak, reputasi dan status pengadilan abadi di dunia abadi pasti tidak akan ada. Su Yun berpikir bahwa pengadilan abadi pasti tidak akan mengakuinya di permukaan ketika mereka menemukan alam iblis sejati sebagai penolong mereka, tetapi mereka diam-diam berkolusi satu sama lain. Pada saat kritis ini, jika pengadilan abadi masih belum mengungkapkan kartu truf mereka, mereka tidak akan memiliki peluang. Jika alam iblis sejati berpartisipasi, Gunung Elang pasti tidak akan bisa diselamatkan. Tidak hanya itu, Su Yun tidak akan bisa bergerak, dengan sedikit kekuatan ini, bahkan jika Su Yun berusaha sekuat tenaga, dia pasti akan padam, dan pada akhirnya, dia akan benar-benar pingsan. Namun, Su Li Uluo sudah menuju ke Gunung Elang, dan pasukan sedang berkumpul, dia tidak mungkin menyerah di Gunung Elang begitu saja, bukan? Dia memikirkannya, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan segera bergegas keluar dari pintu Sekte Pencarian Abadi dan terbang keluar. Keterlibatan alam iblis sejati menyebabkan seluruh dunia abadi mendidih. Di bawah perlindungan para ahli dari Sekte Pencarian Abadi, Su Li Uluo berhasil tiba di Gunung Elang Ilahi setelah beberapa hari. Gunung Elang Ilahi saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Dari jauh, seluruh Gunung Elang penuh warna dan indah. Namun, semua lingkaran cahaya ini dipancarkan oleh penghalang di sekitar Gunung Elang. Elang dan manusia elang terbang mengelilingi Gunung Elang, dan tangisan mereka naik dan turun. Su Li Uluo berhenti, lalu memimpin orang-orang dari Sekte Pencarian Abadi menuju Gunung Elang. Berhenti di sana. Orang-orang dari Ras Elang Ilahi menemukan tamu tak diundang ini dari jauh dan segera berteriak. Sepuluh eagle men bergegas mendekat dan mengepung Su Li Uluo dan yang lainnya dengan kecepatan kilat. Siapa kalian? Apa yang kamu lakukan di sini? Teriak seorang manusia elang. Ekspresi Su Li Uluo tidak berubah. Dia melihat sekeliling, lalu mengeluarkan lencana pesanan yang diberikan Su Yun padanya, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan berteriak, Saya adalah saudara perempuan dari pemimpin Sekte dari Sekte Wensian, Su Li Uluo. Hari ini, saya di sini untuk mewakili saudara laki-laki saya Su Yun, untuk bertemu dengan patriarki yang mulia. Untuk membahas masalah penting, saya harap semua orang dapat segera menyampaikan pesan tersebut. Sekte Pencari Abadi. Manusia elang saling berpandangan. Kepala klan berkata jika orang-orang dari Sekte Pencarian Abadi datang, kita tidak bisa mengabaikan mereka. Mereka adalah tamu terhormat. Pada saat ini, manusia elang datang dari belakang dan meneriaki manusia elang. Semua orang terkejut, setelah saling memandang dengan cemas, mereka meletakkan senjatanya dan berpencar. Manusia elang terbang mendekat dan menangkupkan tinjunya ke arah Su Li Uluo dan yang lainnya, lalu berkata, Tuhan sudah menunggu di dalam, silakan ikuti saya masuk. Mendengar itu, Su Li Uluo tahu bahwa Raja Elang Ilahi sudah menduga bahwa dia akan datang. Dia menganggup dan mengikuti ke dalam. Bagian dalam gunung elang telah memasuki kondisi siaga penuh, dan orang-orang dari ras elang ilahi yang bersenjata lengkap dapat dilihat di mana-mana. Mereka mondar-mandir di dalam gunung, berjaga-jaga dari musuh yang mungkin muncul kapan saja. Su Li Uluo dengan hati-hati berjalan ke depan, dan tidak lama kemudian, dia dibawa ke sebuah bangunan raksasa yang tampak seperti sarang. Patriark, dia ada di sini. Orang itu memanggil ke arah dalam. Biarkan dia masuk. Ya, pria itu menganggup, lalu memberi isyarat mengundang Su Li Uluo. Wajah Su Li Uluo tenang saat dia melangkah masuk. Orang-orang yang duduk di dalam semuanya adalah para tetua dan ahli dari ras elang ilahi, mereka semua duduk bersila di atas tikar yang tampak seperti sarang rumput, semuanya memiliki tubuh yang kokoh, bahkan yang betina terlihat sangat tinggi dan kokoh, dengan sepasang sayap besar mengepak lembut di belakang kepala mereka, memberikan kesan keagungan dan penindasan yang tak berbentuk. Pada akhirnya, itu masih merupakan klan kuno. Meski tidak lagi sejahtera seperti dulu, namun tidak kehilangan watak seorang pejuang yang kuat. Su Li Uluo dengan acu tak acu mengalihkan pandangannya ke orang-orang yang hadir, dia tidak mengungkapkan kegugupan apapun, meskipun semua orang di sini berkali-kali lebih kuat darinya. Su Li Uluo menyapa klan elang. Dia membungkuk kepada pria tampan bersayap enam yang duduk di atasnya. Su Yun memintamu untuk datang. Tuhan bertanya secara langsung. Ya, apakah ini tentang aliansi? Tidak. Dia menggelengkan kepalanya, kakak berpikir bahwa tidak perlu membahas aliansi secara mendetail. Dia mengirim saya ke sini untuk memberitahu semua orang bahwa gunung elang sulit untuk dipertahankan, jadi saya harap semua orang dapat segera meninggalkan gunung elang dan menghindarinya. Bencana pedang. Su Yun ingin kita menyerahkan gunung elang. Raja elang ilahi mengerutkan kening dan berkata. Ya, Su Li Uluo mengangguk tanpa sedikitpun kesopanan. Begitu dia selesai berbicara, orang-orang di sekitarnya menunjukkan ekspresi tidak senang, dan suasana di sekitar mereka menjadi menindas. Gadis ini benar-benar tidak tahu bagaimana cara berbicara, sampai-sampai berbicara terus terang. Semua orang berpikir. Saya pikir Anda ada di sini untuk mendukung kami, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Anda benar-benar menyarankan kami untuk mundur. Tidak ada seorang pun di klan elang ilahi kita yang akan mundur tanpa perlawanan. Elang berambut putih mendengus dan berkata. Itu benar. Meskipun pengadilan abadi telah mengirim orang untuk membunuh kita, jangan lupa bahwa ras elang ilahi kita tidak mudah untuk ditindas. Meskipun kita kalah jumlah, kita tidak takut pada mereka. Masih belum pasti siapa yang akan muncul. Berjaya, kata orang lain. Jika kita tidak berperang, bagaimana kita bisa mengetahui kemenangan atau kekalahan? Ya, lingkungan sekitar dipenuhi dengan keberatan. Dari kata-kata ini, Su Li Uluo dapat mengetahui bahwa klan elang ilahi semuanya adalah penghasut perang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan acuh tak acuh, saya tahu bahwa orang-orang dari klan elang ilahi tidak takut dengan pengadilan abadi, juga tidak takut dengan perang ini. Sebenarnya, bukan hanya saya, saudara laki-laki saya juga tahu, tapi apakah atau bukan perang ini yang harus dilancarkan bukan berdasarkan keberanian Anda, namun berdasarkan visi jangka panjang Anda. Saat dia berbicara, pandangannya tertuju pada penguasa klan elang ilahi, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, hanya saja, perang saat ini tidak bermanfaat bagi klan elang ilahi. Anda harus tahu, alasan mengapa pengadilan abadi menginginkannya bergerak ke klan elang ilahi. Karena sembilan manik surgawi angin ilahi, budidaya Li Uluo rendah, dan penglihatannya tidak bagus. Dia tidak tahu harta macam apa dari sembilan manik surgawi angin ilahi itu, tetapi Li Uluo tahu, pengadilan abadi telah mengincar harta karun ini selama bertahun-tahun. Pasti memiliki efek yang luar biasa, lalu, selain pengadilan abadi, pasti ada kekuatan tersembunyi lain yang mengincar harta karun ini, misalnya, seribu melampaui surga, kian tian adalah belum mati, kekuatannya masih ada, apakah klan elang ilahi tidak khawatir kalau kian tian tiba-tiba akan menusuknya dari belakang. Dengan mengatakan itu, orang-orang dari klan elang ilahi saling memandang. Orang yang mengatakan bahwa dia tidak takut dengan pengadilan abadi juga menutup mulutnya. Penguasa klan elang ilahi memandang Su Li Uluo, dan Su Li Uluo juga memandangnya. Klan elang ilahi saat ini sudah bisa dikatakan secara terbuka menentang pengadilan abadi. Meskipun tindakan pengadilan abadi selama periode waktu ini sangat menyebalkan, tetapi semuanya, jangan lupa, pengadilan abadi telah memerintah dunia abadi begitu lama, dan prestisenya tidak mungkin runtuh dalam sekejap. Masih banyak sekte abadi yang takut dengan pengadilan abadi, dan ingin mengjilat pengadilan abadi. Sekte abadi ini akan mendengarkan pengadilan abadi, dan kekuatan pengadilan abadi masih yang terkuat di dunia abadi. Jika klan elang ilahi dan pengadilan abadi terus menemui jalan buntu, mereka pasti tidak akan bisa mendapatkan manfaat apapun. Jika kita untuk sementara menghindari serangan terberat dan maju bergandengan tangan dengan saudaraku, kita pasti akan mampu membentuk kekuatan yang akan menyebabkan pengadilan abadi gemetar ketakutan. Setelah kami bersembunyi selama jangka waktu tertentu, memulihkan diri, dan melakukan semua persiapan, kami akan menggulingkan pengadilan abadi dalam satu gerakan. Pada saat itu, meskipun Eagle Mountain hilang, kita dapat mengambilnya kembali. Tidak hanya itu, kita juga dapat mengakhiri hukum palsu dunia abadi selama bertahun-tahun, dan mengakhiri tirani pengadilan abadi. Bukankah itu lebih baik? Su Liu Luo berkata dengan tidak tergesa-gesa. Meski tidak banyak bicara, namun setiap kata yang diucapkannya tepat sasaran sehingga membuat orang tidak punya pilihan selain memperhatikannya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka berpikir keras. Namun, pemimpin klan tidak tinggal diam lagi. Dia berdiri dan mondar-mandir dua kali sebelum berkata, Jika kita meninggalkan gunung elang, kita tidak punya tempat untuk bersembunyi. Meskipun dunia abadi sangat luas, kita tidak akan bisa bersembunyi. Terlebih lagi, ada banyak sekali penghalang di sekitar elang. Gunung yang dibangun oleh nenek moyang kita tidak akan mudah rusak. Begitu kita meninggalkan gunung elang, kita tidak punya tempat untuk bertahan dan kerugian kita akan semakin besar. Sudahkah Anda mempertimbangkan hal ini? Saya punya pertimbangan sendiri. Su Liu Luo berkata, saudaraku telah mengatur tempat untukmu. Di sana, kamu tidak perlu khawatir tentang invasi pengadilan abadi. Di mana? Kita akan tahu kapan kita sampai di sana. Singkatnya, itu bukan sekte pencarian abadi. Sang Patriark tidak mengatakan apapun lagi. Dia menunduk dan merenung. Setelah beberapa saat, dia berkata, Kumpulkan semua orang segera, umumkan masalah ini, lalu pergi. Kepala keluarga. Anggota klan elang ilahi di kedua sisi berdiri dan berteriak dengan gugup. Apakah kita benar-benar akan menyerahkan Eagle Mountain begitu saja? Ini, ini adalah akar kita. Tidak, kita tidak bisa menyerahkan Eagle Mountain begitu saja. Adegan itu sepertinya meledak menjadi keributan. Jika kita tidak menyerah, apakah kita bisa bertahan? Patriark dari ras elang ilahi menggelengkan kepalanya, lupakan perbedaan kekuatan, bahkan jika kita hampir tidak dapat bertahan, saya khawatir kita akan menderita banyak korban. Saya tidak bisa membiarkan orang-orang dari ras elang ilahi bertarung dengan ras elang ilahi. Pengadilan abadi tanpa bayaran. Tetapi apakah sudah terlambat bagi kita untuk mundur sekarang? Manusia elang berambut putih sebelumnya berkata dengan cemas, ada banyak harta karun yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita di gunung elang. Jika kita mundur sekarang, bukankah kita akan memberikan semua harta ini kepada orang-orang di pengadilan abadi? Jangan khawatir tentang itu. Sang Patriark berkata dengan acu tak acu, saya telah memerintahkan orang untuk membersihkan seluruh gunung elang, dan telah membawa semua barang penting. Sebelumnya, saya berencana untuk mundur jika saya tidak bisa menang, tetapi karena orang-orang dari pencarian abadi sekte bersekutu dengan kita, dan membawa kita mundur, maka kita tidak perlu bertahan. Mendengar itu, semua orang terdiam. Melihat itu, hati Suliuluo akhirnya rileks. Kali ini, dia telah menyelesaikan misinya. 1353 Orang-orang dari Ras Elang Ilahi bersiap untuk pergi, yang tentu saja merupakan hal terbaik bagi Suliuluo. Karena pemimpin Ras Elang Ilahi telah memutuskan untuk pergi, dia tidak dapat ragu lagi, dan para petinggi Ras Elang Ilahi segera mulai sibuk. Meskipun banyak orang dari Ras Elang Ilahi yang terkejut ketika mendengar berita tersebut, mereka tidak berani melanggar perintah yang diberikan oleh Patriark, dan hanya bisa mengikuti perintahnya. Para penjaga di pinggiran Ras Elang Ilahi mulai mundur satu per satu. Awalnya ada mata-mata dari pengadilan abadi di sekitarnya, tetapi tidak peduli bagaimana mereka bersembunyi, mereka tidak dapat lepas dari pandangan kuat dari Ras Elang Ilahi. Mata-mata itu ditangkap dan dihancurkan satu per satu, dan pengadilan abadi tidak tahu apa yang dilakukan Ras Elang Ilahi, jadi kemunduran mereka secara alami sunyi. Untungnya, tidak banyak orang dari Ras Elang Ilahi, dan mereka semua sangat kuat dan cepat. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, orang-orang Ras Elang Ilahi sudah menunggu perintah, siap berangkat kapan saja. Patriark, apakah kita akan pergi begitu saja? Mengapa kita tidak memasang jebakan di Gunung Elang, dan ketika pengadilan abadi datang, kita akan jatuh ke dalam jebakan dan membuat mereka menderita? Seseorang menyarankan. Tetapi Patriark segera menolaknya, tidak perlu, ini adalah rumah kami, kami akan kembali ke tempat ini di masa depan. Suaranya sangat tegas, namun membuat kepercayaan diri banyak orang Eagle Race meningkat. Kemunduran ini tidak berarti mereka menyerah. Baiklah, tidak perlu mengatakannya lagi. Ayo pergi, kata Su Liuluo. Kalau begitu, Nona Su, tolong pimpin jalannya, kata pemimpin Ras Elang Ilahi. Su Liuluo mengangguk, lalu terbang menuju pinggiran Eagle Mountain. Tunggu, Patriark. Saat orang-orang dari Ras Elang Ilahi hendak pergi, sebuah suara tiba-tiba keluar, menghentikan semua orang. Semua orang melihat ke arah sumber suara, hanya untuk melihat manusia elang bulu merah memimpin beberapa manusia elang lainnya dengan warna bulu yang sama masuk, menghentikan manusia elang yang hendak pergi. Elder Li, bukankah saya mengirim seseorang untuk memberitahu Anda agar bersiap berangkat? Apa pertanyaan lain yang Anda miliki? Pemimpin Ras Elang Ilahi memandang ke arah manusia elang bulu merah dan berkata, Ternyata manusia elang adalah ayah Lai Ying, tetua Ras Elang Ilahi yang baru dipromosikan, Lai Tianyu. Ayah, ayah tidak perlu berpatroli di Gunung Elang lagi. Patriark telah memutuskan untuk meninggalkan Gunung Elang. Ayo cepat pergi. Jika tidak, ketika orang-orang dari pengadilan abadi tiba, kita tidak akan bisa pergi. Lai Ying yang berdiri di tengah kerumunan segera berdiri dan berkata, Diam, Lai Tianyu memelototi Lai Ying sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Patriark. Suaranya dipenuhi amarah saat dia berkata, Patriark, saya sudah mendengar tentang masalah ini. Seorang gadis yang datang entah dari mana datang ke perlombaan elang ilahi untuk menyebarkan kebohongan dan menyesatkan masa. Hanya karena dia melontarkan beberapa kata dari omong kosong, kita harus percaya. Siapa bilang ras elang ilahi kita tidak bisa mengalahkan pengadilan abadi? Saya kira demikian. Ras elang ilahi kita bukanlah seorang pengecut. Mengapa kita harus menyerah pada Eagle Mountain? Jika kita menyerah di Eagle Mountain, kita tidak akan punya apa-apa lagi. Setelah masalah ini menyebar, kemanakah wajah suku elang ilahi kita akan pergi? Bagaimana kita akan memantapkan diri kita di dunia abadi? Elder Lai, saya tahu maksud Anda. Namun, Anda harus tenang dan memikirkannya. Klan elang ilahi saat ini tidak semulia dulu. Tidak cocok bagi kita untuk terlibat dalam pertempuran berdarah. Selain itu, kita tidak memiliki peluang untuk menang melawan pengadilan abadi. Selain itu, kita tidak perlu bertarung melawan mereka. Patriark, apakah kamu takut dengan pengadilan abadi? Lai Tianyu mendengus. Nada suaranya menyebabkan orang-orang di sekitarnya tidak sanggup menanggungnya. Penatual Lai, sikap macam apa ini? Sang Patriark tentu saja memiliki pengaturannya sendiri. Bagaimana Anda bisa keberatan? Dia merugikan ras elang ilahi. Lai Tianyu tampak agak gelisah. Lalu bagaimana kita bisa menyelamatkan ras elang ilahi? Melawan pengadilan abadi, seorang tetua bergegas ke depan dan meraih kerah Lai Tianyu sambil berkata dengan marah. Lai Tianyu tertegun sejenak, ekspresinya agak aneh. Dia menepis tangan si tetua dan mengalihkan pandangannya ke arah para elang di sekitarnya. Dia kemudian berteriak keras, Saya tidak peduli apakah Anda rakus hidup atau takut mati. Namun, saya ingin memberi tahu Anda bahwa saya, Lai Tianyu, tidak takut. Orang-orang dari ras elang ilahi tidak pernah takut pada apapun. Jika Anda ingin melarikan diri, cepatlah melarikan diri. Saya akan tetap tinggal untuk menjaga gunung elang. Kata-katanya yang agung dan heroik membuat banyak elang yang berniat mundur menjadi ragu-ragu. Su Liu Luo mengerutkan kening. Dia merasa segalanya tidak berjalan semulus yang dia bayangkan. Lai Tianyu mengalihkan pandangannya ke anggota klan elang ilahi di sekitarnya dan berteriak dengan suara keras, Saya tidak percaya. Selain saya, anggota klan elang ilahi lainnya takut pada pengadilan abadi. Saya akan bertanya sekali lagi. Mereka yang tidak takut mati, menonjoloh. Di saat kritis ini, teriakannya sepertinya telah menggugah emosi banyak elang yang hadir. Semua wajah mereka memerah. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak berani. Pada saat ini, sesosok tubuh keluar dari kerumunan. Berbohong. Dia langsung berdiri di depan Patriark dan membungku hormat kepadanya. Berkata, Patriark, orang yang paling dihormati Lai Ying, selain ayah, adalah Anda. Anda adalah penjaga ras elang ilahi kami, dan selama ini, jika bukan karena kamu memimpin perlombaan elang ilahi, kami mungkin telah dimusnahkan oleh orang-orang yang memiliki motif tersembunyi. Namun, meskipun demikian, Lai Ying tetap mendukung ayah, karena ayah benar, orang-orang dari perlombaan elang ilahi tidak boleh pengecut dan lemah, sekuat apapun musuhnya, kita tidak boleh mundur. Benar kan? Kata-kata Lai Ying seperti sumbu, langsung menyulut api di hati banyak anggota ras elang ilahi yang hadir. Dalam sekejap, para elang tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan menonjol. Patriark, kami tidak rela pergi begitu saja. Kami akan tinggal dan menjaga Eagle Mountain. Kepala keluarga. Teriakan keluar, semuanya dengan cemas mengungkapkan tekad mereka. Adegan itu sedikit kacau. Wajah ras elang ilahi menjadi gelap, dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Su Liu Luo mengerutkan kening, ekspresinya sangat jelek. Dia awalnya mengira masalahnya telah diselesaikan, tetapi dia tidak menyangka kecelakaan seperti itu akan terjadi, dan masih ada Lai Tianyu. Sang Patriark menatap Lai Tianyu sejenak, seolah-olah dia telah membuat semacam keputusan. Dia menarik napas dalam-dalam, dan berkata kepada seorang tetua di sampingnya, Penatua Siang, saya harus merepotkan Anda untuk membawa murid-murid yang bersedia pergi ini, dan mengikuti nona Su ini kembali ke Gunung Lang. Patriark, kamu, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan tinggal. Sang Patriark berkata dengan acuh tak acuh. Saat dia mengatakan itu, semua orang terkejut. Kepala keluarga. Teriakan alarm bergema ke segala arah. Ayah, jika Anda ingin tinggal, kalau begitu aku akan tinggal juga. Yang Zi menerobos kerumunan dan berlari ke sisi Patriark, bertanya dengan cemas. Saya tinggal karena saya ingin memenuhi tugas saya sebagai Patriark, bukan karena hal lain. Kalian semua pergi untuk melanjutkan perlombaan elang ilahi saya, saya tidak bisa meninggalkan orang-orang ras elang ini dan mengabaikan mereka. Jika tidak, bagaimana bisa saya menjelaskannya kepada leluhur saya? Dan Anda, sebagai keturunan ras elang ilahi, Anda harus melakukan tugas Anda. Yang Zi, cepat pergi. Jangan ragu, waktu tidak menunggu siapapun. Ras elang ilahi berkata dengan suara rendah. Mendengar itu, mata Yang Zi berkaca-kaca. Mendengar itu, mata Suli Uluo berbinar, gerakan Patriark dari ras elang ilahi sangat brilian, meskipun perkataannya tidak dapat menyelamatkan orang-orang dari ras elang ilahi, tetapi setidaknya dia telah mengkonsolidasikan posisinya dalam ras elang ilahi. Tidak diketahui apakah dia sengaja melakukannya atau tidak. Dia melihat keluar, berpikir sejenak, dan berkata, Patriark, tidak banyak waktu tersisa, ayo cepat pergi, jika orang-orang dari pengadilan abadi datang, itu akan terlambat. Tidak ada waktu yang terbuang, penatua siang, cepat bawa orang-orangmu dan pergi. Sang Patriark berteriak. Kepala keluarga, semua orang ingin membujuknya lagi. Namun sebelum mereka sempat mengatakan apapun, Sang Patriark dengan tegas berteriak, tidak ada seorang pun yang bisa membujuknya lagi, cepat pergi. Apa, mungkinkah kamu ingin melanggar perintah Patriark? Tuduhan tidak menaati perintah Patriark membuat banyak orang bingung harus berbuat apa. Semua orang membuka mulut, tapi pada akhirnya, tidak ada yang mengatakan apapun. Penatua siang menghela nafas, dan menangkupkan tinjunya ke arah Suli Uluo, Nonasu, tolong pimpin jalan. Suli Uluo mengangguk, lalu berjalan keluar. Orang-orang dari ras elang lainnya mengikuti. Mata Lai Tianyu berayun, seolah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Patriark berbicara lagi, Penatua Lai, karena kamu ingin tinggal, maka aku akan tinggal bersamamu untuk menjaga gunung elang. Tapi ku harap bahwa jika kami bukan tandingan Anda, Anda dapat mundur tepat waktu. Tidak ada yang lebih penting daripada mempertahankan hidup Anda, dan hanya dengan hidup Anda dapat memperoleh kembali segalanya, bahkan kemuliaan dan kehormatan ras elang ilahi. Mendengar itu, Lai Tianyu diam-diam mendengus, dan tidak mengatakan apapun lagi. Dengan kata-kata Patriark ras elang ilahi, tidak banyak orang yang tertinggal. Meskipun segalanya tidak berjalan sebaik yang diharapkan, Suli Uluo merasa bahwa bagian dalam ras elang ilahi tidaklah sederhana. Kecepatan orang-orang dari ras elang ilahi sangat cepat, Suli Uluo meningkatkan kecepatannya hingga batasnya, tetapi orang-orang ini masih dapat dengan mudah mengikutinya. Dengan sangat cepat, kelompok ras elang ini meninggalkan gunung elang. Desis-desis. Saat ini, suara aneh datang dari jauh. Semua orang berhenti dan menoleh, hanya untuk melihat bahwa langit di kejauhan sudah berwarna hijau tua. Ki halus berwarna hijau tua dalam jumlah besar menari-nari di langit seperti ular berbisa. Melihat itu, wajah penatuasi yang berubah, ini adalah Energi Iblis. Energi Iblis. Suli Uluo terkejut, mengapa alam abadi memiliki energi Iblis? Apakah ada setan? Bagaimana mungkin ada orang yang ceroboh? Dia segera menyembunyikan dirinya dan menatap ke kejauhan. Setelah beberapa saat, sosok berwarna hijau tua muncul di langit. Sejumlah besar orang yang tubuhnya bersinar dengan lampu hijau terbang dari jauh. Mereka mengenakan baju besi dan memegang bendera perang saat mereka bergegas mendekat. Dari jauh, mereka tampak seperti awan hijau besar. Binatang Iblis yang bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan bagaikan gelombang yang menyapu ke arah mereka, sungguh luar biasa dan agung. Setan, itu memang roh Iblis. Semua orang memandang dengan bingung. Berapa banyak roh Iblis yang ada di sana? Mereka padat dan tak terhitung jumlahnya. Mereka menuju Gunung Elang. Begitu banyak roh Iblis, apakah anda akan menyerang Gunung Elang? Ini buruk. Sang Patriark berada dalam bahaya. Kita harus segera kembali ke Gunung Elang. Jika tidak, Gunung Elang pasti akan dihancurkan oleh roh Iblis. Cepat! Ayo cepat kembali dan beritahu Patriark dan yang lainnya untuk mengatur pertahanan mereka. Suara cemas keluar. Mendengar itu, wajah Suli Uluo berubah. Dia berteriak, tidak. 1354 Melihat para manusia Elang memiliki keinginan untuk kembali, Suli Uluo dengan cemas berteriak, kita tidak boleh kembali, jika tidak. Eagle Mountain pasti akan dimusnahkan. Mungkinkah kamu ingin kami menyaksikan Gunung Elang diinjak-injak oleh roh Iblis? Salah satu dari mereka berteriak. Orang-orang lainnya memandang ke arah Penatua Siang yang tidak mengucapkan sepatah katapun. Penatua Siang menunduk sambil berpikir, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, semuanya, dengarkan, terus ikuti Nonasu. Tanpa perintah saya, tidak ada yang diizinkan kembali ke Eagle Mountain, jika tidak, mereka akan dianggap sebagai pengkhianat. Lebih tua, ini, kenapa begitu? Beberapa orang tidak yakin, kebanyakan dari mereka berasal dari generasi muda klan Elang, semuanya memiliki ekspresi gelisah di wajah mereka, ekspresi mereka dipenuhi dengan kengganan, dan mereka sangat marah. Mengapa? Apakah kamu belum mengerti? Tanpa menunggu Penatua Siang berbicara, Suli Uluo berteriak, bangun. Lihatlah situasinya dengan jelas. Mungkinkah suatu kebetulan bahwa begitu banyak roh iblis tiba-tiba muncul di dunia abadi, dan pada saat kritis seperti itu? Sebelumnya, saya telah menerima kabar bahwa pengadilan abadi sedang bersiap untuk menyerang gunung Elang dan memusnahkan manusia Elang. Tapi sekarang, orang-orang yang datang bukanlah orang-orang dari pengadilan abadi, tapi para roh iblis ini. Roh iblis ini, mereka pasti bersekongkol dengan pengadilan abadi. Apa? Kata-kata Suli Uluo langsung mengejutkan para Eagleman yang impulsif. Gerbang abadi sudah dikendalikan oleh pengadilan abadi, bagaimana bisa begitu banyak roh iblis memasuki dunia abadi? Dan mengapa mereka langsung menuju Eagle Mountain? Apakah kamu tidak memikirkan semua ini? Perlombaan Elang Ilahi memang kuat, tetapi menurut saya, perlombaan Elang Ilahi kebanyakan adalah orang-orang yang memiliki keberanian tetapi tidak punya otak, seperti Lai Tianyu, dan Anda juga. Terkadang, cara untuk menunjukkan keberanian adalah dengan tidak menggunakan diri Anda yang lemah untuk menantang keberadaan yang kuat. Selain mendekati kematian, itu tidak akan memberi Anda apa-apa lagi, yang disebut kehormatan, saya khawatir, tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Apapun, hanya dengan hidup, akan ada kemungkinan yang tak terbatas. Su Liu Luo sepertinya terlalu malas untuk mengatakannya lagi, setelah mengatakan itu, dia berbalik dan terbang ke kejauhan. Penatua Siang tidak ragu-ragu dan segera mengikutinya. Beberapa Eagleman juga mengikuti, sementara Eagleman lainnya saling memandang dengan cemas, tampak ragu-ragu. Pada akhirnya, semua orang tetap mengikuti, dan tidak ada yang berdebat untuk kembali ke Eagle Mountain. Sebenarnya dengan kecepatan Eagle Rache, jika mereka ingin melarikan diri, tidak akan ada yang bisa mengejarnya. Banyak orang tidak menyangka bahwa iblis akan tiba-tiba turun tangan di dunia abadi. Dunia iblis sejati selalu bersikap rendah hati dan tidak berpartisipasi dalam apapun. Mengapa mereka ikut campur dalam masalah antara pengadilan abadi dan klan elang ilahi? Su Yun bingung, tapi dia mengerti jika dia tidak mengambil tindakan apapun sekarang, maka musuh yang dia hadapi akan semakin besar. Jika ras elang ilahi mundur tepat waktu, masih ada peluang untuk menyelamatkan situasi. Namun, jika mereka tidak mundur, para dewa dan Buddha tidak akan mampu membalikkan keadaan. Di luar sekte pencarian abadi, orang-orang dari beberapa sekte abadi telah berkumpul. Bahkan kekuatan penggarap iblis, Aula Naga Tersembunyi, dan Istana Riang diperkemahan semuanya dipanggil oleh Su Yun. Ada jutaan orang, kekuatan ini cukup untuk mengguncang seluruh dunia abadi. Qin Qianlon, Kai Tian, Wei Ming, Xing Bai, dan Xiang yang semuanya berdiri di depan, dengan banyak murid di belakang mereka. Hu Qian Mei berdiri di samping, orang-orang dari Istana Jiang Yun tidak datang, karena dia belum sepenuhnya mencuci otak mereka. Su Yun tidak yakin apakah ada di antara mereka yang akan mengkhianatinya, tapi demi asuransi, Su Yun tidak berencana menggunakan mereka, dan terlebih lagi, orang-orang ini sudah cukup. Melihat kerumunan di depannya, Su Yun memiliki keinginan untuk menelan gunung dan sungai. Banyak orang yang tidak memahami tujuan dari pertemuan ini. Banyak dari mereka yang baru direkrut, dan tidak memahami kekuatan Su Yun dengan baik. Namun, dia dapat menjamin bahwa orang-orang yang berdiri di sini bukanlah orang-orang dari pengadilan abadi. Namun, banyak orang tidak mengetahui bahwa ada penggarap iblis di antara mereka. Pada titik ini, tidak perlu lagi menyembunyikannya. Sudah waktunya menceritakan segalanya kepada orang-orang ini. Apakah kamu tahu siapa aku? Su Yun berteriak keras. Su Yun! Tuan Su! Aku tahu! Pemimpin sekte dari sekte pencarian abadi! Aku tahu! Namun, banyak makhluk abadi saling memandang dengan cemas. Mereka tidak tahu siapa orang di depan mereka. Sebagian besar dari orang-orang ini baru saja bergabung, dan bahkan tidak mengetahui apapun tentang hubungan antara berbagai sekte abadi. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, dan suaranya yang penuh energi keluar lagi. Namaku Su Yun. Banyak di antara kamu yang telah mendengar dan mengenalku, tetapi kebanyakan dari kamu tidak tahu apa-apa tentang aku. Sekarang, aku akan memberitahumu identitasku. Ekspresinya serius dan serius. Saya adalah orang biasa dari benua bela diri langit, tetapi saya memiliki banyak identitas. Salah satunya adalah yang tidak pernah anda bayangkan, dan itulah identitas saya sebagai Raja Iblis. Benar, aku juga Raja Iblis dari alam Iblis sejati. Begitu kata-kata ini diucapkan, adegan itu langsung mendidih. Beberapa orang mengetahui bahwa ada banyak penggarap Iblis di sekitar mereka, namun ada juga yang tidak mengetahuinya, karena penanggung jawab sekte mereka belum mencuci otak mereka. Ekspresi sebagian besar orang menjadi aneh. Ada yang kaget, ada yang terpana, ada yang bingung, dan ada yang bingung. Banyak dari pikiran mereka yang kosong, seolah tidak bisa menerima kabar mengejutkan ini. Namun, semua ini tidak lagi penting. Su Yun percaya bahwa orang-orang di dunia abadi tidak akan lagi menggunakan makhluk abadi atau Iblis untuk menentukan baik atau buruk. Mereka punya mata dan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Selain identitasku sebagai Raja Iblis dari alam Iblis sejati, aku juga adalah Master Sekte dari Sekte Pencarian Abadi, Sekte 8 Harmoni, Istana Linglong Agung, Aula Riang, dan Aula Naga Tersembunyi. Faktanya, ini beberapa kekuatan adalah satu kesatuan, dan bukan keberadaan yang terpisah. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak peduli Sekte Abadi mana yang dianiaya, Sekte Abadi lainnya tidak akan tinggal diam, karena saya tidak akan membiarkan orang-orang saya diintimidasi oleh siapapun, apakah Anda mengerti? Kata-katanya sangat mendominasi, tapi itulah gayanya dalam melakukan sesuatu. Banyak orang yang bersemangat, mereka tidak menyangka kekuatan Su Yun begitu besar, harus diketahui bahwa beberapa Sekte Abadi di sini semuanya adalah Sekte Abadi besar yang terkenal. Tentu saja, ini untuk masa depan. Hari ini, saya telah mengumpulkan semua orang di sini karena saya memiliki masalah penting untuk diumumkan. Masalah ini mungkin mempengaruhi masa depan dunia abadi dan bahkan sepuluh ribu alam. Mendengar ini, orang-orang di bawah saling memandang dan berbisik satu sama lain. Su Yun tidak membuang waktu. Waktu sangat penting, dan dia tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan. Berita terbaru adalah pengadilan abadi berencana mengirim pasukan untuk membersihkan Gunung Elang Ilahi. Banyak orang seharusnya sudah mengetahui hal ini, bukan? Namun, Anda pasti tidak menyangka bahwa ketika orang-orang dari pengadilan abadi hendak menyerang Gunung Elang Ilahi, alam iblis sejati telah mengirim pasukan langsung menuju Gunung Elang Ilahi. Saat suaranya memudar, seluruh tempat menjadi sunyi. Su Yun melihat pemandangan itu dan melanjutkan, gerbang abadi selalu dikendalikan oleh orang-orang dari pengadilan abadi, tetapi orang-orang dari alam iblis sejati dapat melompati gerbang abadi dengan begitu mudah dan memasuki alam abadi. Ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa alam iblis sejati dan pengadilan abadi bersekongkol kali ini, alam iblis sejati telah menjadi antek pengadilan abadi untuk menyerang Gunung Elang Abadi. Adapun mengapa pengadilan abadi ingin menyerang Gunung Elang Ilahi, mungkin tidak semua orang tahu. Saya akan memberitahu semua orang, tujuan mereka masih menjadi harta klan Elang Ilahi, 9 Manik Surgawi Angin Ilahi. Selama periode waktu ini, pengadilan abadi telah sangat sering menyerang sekte abadi di sekitarnya. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan sumber daya dari sekte abadi ini, dan pengadilan abadi saat ini telah mencapai keadaan yang sangat gila. Demi mereka tujuan, mereka dapat melakukan apa saja, dan jika mereka tidak mencapai tujuan mereka, mereka tidak akan berhenti. Demi sumber daya, demi keuntungan mereka sendiri, mereka sudah mulai menjarah di mana-mana dengan kejahatan yang tidak berdasar. Sekte abadi yang lemah tidak mampu untuk melawan kuku besi dari pengadilan abadi, dan kali ini, mereka mengarahkan pandangan mereka ke Gunung Elang Ilahi. Kalian semua memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Apakah tindakan pengadilan abadi selama ini benar-benar untuk menjaga perdamaian dunia abadi? Bisakah tindakan mereka saat ini disembunyikan dari mata dan telinga masyarakat? Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba mengeluarkan pedang bulan ganda dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Hari ini, saya berdiri di sini, bukan sebagai raja iblis dari alam iblis sejati, atau sebagai kepala naga dari lima sekte abadi besar, tetapi sebagai orang yang tidak dapat ditekan atau diancam. Terlepas dari apakah itu iblis, makhluk abadi, atau manusia, setiap orang harus memiliki kebebasannya sendiri, tidak ada yang bisa membatasinya, tidak ada yang bisa membatasinya. Hari ini, saya bersedia memimpin Anda semua untuk menggulingkan pengadilan abadi, meratakan sistem busuk ini, dan menghancurkan dunia yang tidak adil ini. Bersama-sama, kita akan membangun dunia baru yang hanya milik kebebasan. Ini adalah jalan yang tidak bisa kembali, saya tidak akan memaksa Anda, sekarang, beri saya jawaban, mereka yang bersedia pergi bersama saya, tetap di tempat Anda berada, mereka yang tidak bersedia berpartisipasi dalam masalah ini, pergi. Dia berbicara sekuat tenaga, dan banyak pasang mata tertuju padanya. Hu Qian Mei, Qin Qian Lon, Xing Bai, tatapan semua orang seperti pedang tajam. Setelah suara yang bergema di seluruh dunia menyebar ke segala arah, pemandangan itu menjadi sunyi sepenuhnya. Sekarang, seolah-olah jarum apapun yang jatuh ke tanah dapat mengeluarkan suara yang keras. Su Yun membuka matanya lebar-lebar, jantungnya berdebar kencang saat dia melihat orang-orang di depannya. Ini adalah waktu untuk mengungkapkan kartunya, dan ini juga merupakan waktu yang menentukan. Dia tidak bisa menipu makhluk abadi ini selama sisa hidupnya, dan karena dia telah memilih untuk bertarung bersama mereka, dia harus menyadarinya. Jika mereka tidak bisa bersatu, tidak peduli berapa banyak orang yang dimiliki Su Yun, mereka tidak akan bisa menandingi pengadilan abadi. Pemandangan itu sangat sunyi, dia bisa melihat wajah semua orang dipenuhi keheranan dan keheranan. Kata-kata Su Yun terlalu mengejutkan dan sulit dicerna. Dan tindakan yang dia usulkan pasti tidak akan berjalan mulus. Jika dia tidak hati-hati, dia akan kehilangan nyawanya. Siapa yang berani mempertaruhkan nyawanya hanya karena mereka berdarah panas? Setelah menunggu lama, tidak ada yang berkata apa-apa. Wajah Su Yun menjadi sedikit pucat. 1355 Ini adalah waktu untuk menyatakan pendiriannya, karena operasi Su Yun kali ini bertentangan dengan pengadilan abadi, melawan Departemen Kehakiman Tertinggi di dunia abadi. Ini adalah tantangan terhadap otoritasnya, dan benar-benar berbeda dari sekte abadi lainnya yang pernah diserang Su Yun di masa lalu. Jika dia tidak menyatakan pendiriannya sebelumnya, banyak orang akan takut dengan pertempuran tersebut, dan ketika mereka mengetahui bahwa target kali ini adalah pengadilan abadi, banyak orang akan takut dengan pertempuran tersebut, dan jika seseorang melarikan diri, pasukan Su Yun pasti akan malu pada diri mereka sendiri. Dia melihat orang-orang di kerumunan, penggarap iblis tidak bergerak sama sekali, mereka berdiri di posisi semula, orang-orang yang telah tinggal di sekte pencarian abadi sejak awal, tidak mau berbicara saat ini. Adegan itu masih sangat sunyi, dan napas semua orang terdengar. Su Li Uluo dan yang lainnya memandangi kerumunan padat di depan mereka. Pria dan wanita di kerumunan itu semuanya diam, seolah sedang menunggu sesuatu. Namun pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, memecah kesunyian. Dia berpakaian sangat sederhana dan budidayanya tidak tinggi. Dia berasal dari istana besar Linglong, dan sepertinya adalah murid baru. Dia memegang pedang panjang, dan meskipun auranya tidak kuat, ekspresinya sangat serius. Tuan Su, saya bersedia mengikuti Anda ke pengadilan abadi, menginjak-injak dunia yang tidak adil itu, dan mengejar kebenaran kebebasan. Suaranya tidak terlalu keras, tapi saat ini, semua orang yang hadir bisa mendengarnya dengan jelas. Su Yun menoleh. Saya adalah murid baru istana Linglong Agung. Banyak dari Anda mungkin tidak mengenal saya, tetapi saya ingin mengatakan di sini bahwa sebelum saya memasuki istana Linglong Agung, saya pernah menjadi murid Gerbang Tanda Suci. Saya ingin tahu apakah semua orang pernah mendengar tentang Gerbang Tanda Suci. Itu benar, empat bulan lalu, sekte kuno yang sepenuhnya dimusnahkan oleh pengadilan abadi dan dihancurkan seluruhnya dengan tanah. Pria itu menjadi bersemangat, dan suaranya menjadi semakin nyaring. Gerbang Saint Mark bukanlah sekte besar, juga tidak memiliki sejarah yang panjang. Namun, semua orang di sekte ini seperti keluarga saya. Saya tidak peduli seberapa kuat budidaya mereka atau seberapa kaya mereka. Saya hanya tahu bahwa mereka mengajari saya cara melihat jalan hidup saya dengan jelas dan membimbing saya ke jalur kultivasi yang benar. Tapi sekarang, mereka semua telah dibunuh oleh orang-orang dari pengadilan abadi. Tapi itu hanya karena rumput Saint Mark ditinggalkan oleh leluhur Gerbang Saint Mark. Demi harta duniawi belaka, mereka membunuh semua orang di Gerbang Saint Mark. Jika bukan karena perlindungan guru, saya tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Metode pengadilan abadi yang tercela dan kejam sungguh memalukan. Mereka bahkan kurang layak menjadi otoritas kehakiman di dunia abadi. Jadi, Tuan Su, aku bersedia pergi bersamamu. Biarpun semua orang di sini tidak pergi dan hanya kita berdua, aku tidak takut. Kalimat terakhirnya bisa dibilang raungan. Eksistensi semacam ini yang hanya selangkah lagi dari dewa yang mendalam sebenarnya mengucapkan kata-kata seperti itu di depan umum. Jika dia tidak gila, maka obsesi dalam hatinya terlalu kuat. Su Yun memandang pria itu, wajahnya yang pucat menunjukkan sedikit kepuasan. Siapa namamu? Namaku Chen Zilin. Pria itu berteriak. Bagus sekali, Chen Zilin. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah saudaraku, Su Yun. Su Yun tertawa. Dia awalnya berpikir bahwa menghadapi musuh seperti pengadilan abadi, tidak akan banyak orang berdarah panas seperti Chen Zilin yang akan berdiri dan berbicara. Namun, dia salah. Chen Zilin sepertinya yang memulai pembicaraan. Tidak lama setelah percakapannya dengan Su Yun berakhir, orang kedua berdiri. Setelah itu, orang ketiga, orang keempat, orang kelima. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang telah dianiaya oleh pengadilan abadi, menjadi tunawisma, dan menjadi dewa tersebar. Setelah itu, mereka diterima di Istana Agung Linglong. Wei Ming mengikuti instruksi Su Yun dan menempatkan murid-murid baru ini dengan baik, memberi mereka lingkungan kultifasi yang baik. Semua perlakuannya tidak berbeda dengan murid-murid lama, yang membuat mereka sangat berterima kasih kepada Istana Linglong yang agung. Di bawah pimpinan sekelompok orang, pemandangan yang awalnya Sun Yi segera berubah. Semakin banyak orang berdiri dan berteriak, dan semakin banyak orang yang mengangkat pedang mereka. Dari awal hingga akhir, tidak ada satu orang pun yang meninggalkan tempat itu. Su Yun tahu bahwa sudah waktunya untuk secara resmi memulai perang dengan pengadilan abadi. Bagaimana situasi di Gunung Lang Ilahi? Su Yun menoleh dan bertanya pada Hu Kian Mei yang ada di sampingnya. Masih belum ada kabar dari Liu Luo. Saya sudah mengirim tiga kelompok orang ke perkemahan rahasia. Jika Liu Luo membawa orang ke sana, akan segera ada kabar. Kata Hu Kian Mei. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Pasukan Istana Abadi dan Pasukan Alam Iblis sejati mungkin akan mencapai Gunung Lang Ilahi. Pengadilan abadi telah menderita kerugian besar. Bagian dalamnya pasti kosong. Mereka mempertaruhkan segalanya pada satu tempat. Lempar? Apapun yang terjadi, kita harus bergegas maju saat ini. Kata Su Yun. Apakah kita akan langsung ke markas besar pengadilan abadi? Hu Kian Mei bertanya. Su Yun memfokuskan matanya, dalam operasi ini, ketua pengadilan abadi mungkin telah menyerang, karena hanya dengan senyuman Dewa Pedang, dia jelas bukan tandingan Dewa Lang Ilahi. Hanya jika dia secara pribadi mengambil tindakan, apakah itu akan terjadi? Mungkin untuk meratakan Gunung Lang Ilahi, dan alasan mengapa pengadilan abadi berani melakukan ini adalah karena mereka merasa bahwa meskipun mereka pergi, kami tidak akan berani melakukan apapun terhadap pengadilan abadi. Mereka mengira saya tidak berani pergi, jadi saya bersikeras untuk pergi. Dengan itu, Su Yun segera mengeluarkan pedangnya dan berteriak. Waktunya habis, aku tidak punya banyak waktu untuk menunggu jawabanmu. Sekarang, mereka yang mau mengikutiku, ikuti aku. Mungkin di mata anda, ini adalah jalan yang tidak bisa kembali, tapi menurut saya, jalan ini sangat panjang. Dengan itu, dia melompat dan terbang menuju Cakrawala. Saat dia mulai bergerak, pasukan aliansi besar dari lima sekte abadi besar juga mulai bergerak. Tidak ada yang tersisa, dan tidak ada yang ragu-ragu. Jarang terjadi pertarungan beberapa kali dalam hidup, apalagi kali ini, mereka menghadapi otoritas tertinggi dari pengadilan abadi. Untuk sementara waktu, tentara seperti banjir besar, dan mulai bergegas ke arah Su Yun, tak henti-hentinya, banyak sekali sosok yang bergerak, tak terhitung banyaknya. Titik Titik Di depan Gunung Elang Ilahi Lai Tianyu bersikeras untuk tetap tinggal, mengizinkan sebagian dari klan Elang Ilahi untuk menjaga Gunung Elang bersamanya. Tuan Klan Elang menghitung sejenak. Saat ini, terdapat total 7000 Eagle Men yang menjaga Gunung Elang, yang merupakan seperlima dari seluruh klan Elang. Kebanyakan dari mereka adalah junior, dan jika mereka semua mati di sini, itu akan menjadi pukulan yang sangat berat bagi klan Elang Ilahi. Tuhan, saya sangat senang bahwa Anda dapat tinggal, tetapi mengapa Anda mengirim para Eagle Men itu pergi? Jika semua Eagle Men bertahan, peluang kita untuk menang akan lebih tinggi. Lai Tianyu tampaknya tidak puas dengan penguasa klan Elang Ilahi yang menyerahkan manusia Elang kepada Su Li Uluo, dan secara khusus berlari untuk mengatakannya. Namun, pemimpin klan Elang Ilahi memandangnya dengan aneh. Penatua Lai Tianyu, karena Anda telah memilih untuk tinggal dan menjaga Gunung Elang, mengapa Anda tidak segera memilih untuk mendirikannya? Pertahanan sudah diatur, tapi kita tidak punya cukup tenaga. Tuhan, cepat panggil Eagle Men itu kembali, kita masih punya waktu. Telepon mereka kembali. Penguasa klan Elang Ilahi mengerutkan kening, dia menatap Lai Tianyu dengan tatapan aneh, dan berkata, Penatua Lai Tianyu, saya tidak berpikir bahwa Anda adalah orang yang impulsif. Di masa lalu, tidak peduli keputusan apa yang diambil Gunung Elang, Anda akan selalu memberikan saran yang sangat berpandangan jauh ke depan. Mengapa kamu begitu impulsif kali ini? Ini bukan impulsif, Tuhan, klan Elang Ilahi kami memiliki kemampuan untuk bertarung, kami tidak bisa menyerah begitu saja. Situasinya bukanlah sesuatu yang bisa diungkapkan dengan kata-kata, mari kita tunggu dan lihat. Penguasa klan Elang Ilahi berkata dengan acuh tak acuh, selanjutnya, mereka telah pergi, saya tidak tahu kemana mereka pergi, tidak mungkin mereka kembali. Melihat bahwa dia tidak dapat membujuk Tuhan klan Elang Ilahi, Lai Tianyu menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sama seperti itu, sisa kekuatan klan Elang Ilahi menunggu di Gunung Elang selama kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa, kemudian anggota klan Elang Ilahi bergegas masuk dan berteriak. Yang Mulia, Penatua, tidak bagus, di sana, ada situasinya, ada banyak setan, banyak setan telah muncul. Apa, Iblis? Lord klan Elang Ilahi mengerutkan kening dan segera bergegas keluar. Pada saat itu, sejumlah besar manusia Elang telah berkumpul di luar Gunung Elang. Penguasa klan Elang Ilahi melihat sekeliling dan menyadari bahwa penghalang di dalam Gunung Elang tidak diaktifkan, dan tidak ada manusia Elang yang menjaga berbagai titik formasi, itu sama sekali tidak terlihat seperti pertahanan. Dia menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu bergegas menuju Eagleman. Melihat tuan klan tiba, para Eagleman jelas bersemangat. Tuan klan, banyak Iblis telah muncul, mereka mendekati kita, ada banyak dari mereka. Aura Iblisnya padat. Seorang manusia Elang berteriak keras. Segera mundur. Penguasa klan Elang Ilahi hanya menatap ke arah Iblis-Iblis itu dan segera berteriak. Mundur, para Eagleman di sekitarnya bingung. Mereka hanyalah Iblis, tuan klan, mengapa kita harus takut pada mereka? Apakah kamu masih belum mengerti? Setan-setan ini bersekongkol dengan pengadilan abadi, dibelakang mereka adalah pasukan pengadilan abadi. Dan Iblis-Iblis ini tidak sederhana, cepat mundur bersamaku, Gunung Elang pasti tidak akan mampu menahan mereka. Pergi, cepat pergi. Tuan klan hampir berteriak. Namun, saat dia selesai berbicara, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di belakangnya, dan sebelum manusia Elang menyadari apa yang telah terjadi, ruang di sekitar penguasa klan Elang Ilahi terdistorsi, dan dia jatuh ke dalam ruang yang terdistorsi. Hal ini berlangsung beberapa saat, kemudian seluruh tubuhnya terpental dan terjatuh tak jauh dari situ, mengeluarkan seteguk darah dan kulit di sekujur tubuhnya pecah-pecah. Adegan ini mengejutkan semua iglemen. Mereka menoleh, dan ternyata Lai Tianyu sebenarnya berdiri di belakang penguasa klan Elang Ilahi. Ayah, kamu, apa yang kamu lakukan? Lai Ying yang berada di antara kerumunan itu tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, dan segera bergegas keluar dan bertanya dengan cemas. Jangan pergi, dia bukan penatua Lai Tianyu. Tuan klan Elang Ilahi berteriak dengan keras. Benar saja, pada saat ini, tubuh Lai Tianyu tiba-tiba menjadi ilusi, dan dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya berubah menjadi awan asap. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang, dan Lai Ying bahkan lebih terkejut lagi, seolah dia ketakutan. Lalu, siapa dia? Seseorang bertanya dengan kaget. Dia, jika saya tidak salah, dia adalah ketua Hakim Pengadilan Abadi. Tuan klan Elang Ilahi berkata dengan suara rendah. Rekat terkati madaja. Kedua Akir Yangaré berkata bertanya,... ... Terima kasih.